Pemirsa libur panjang dimanfaatkan masyarakat Ibu Kota untuk berolahraga. Warga menikmati jalanan yang sepi, namun tetap menjaga protokol kesehatan. Libur panjang dimanfaatkan warga Ibu Kota untuk berolahraga sekaligus berekreasi di tengah pandemi COVID-19. Lalu lalang kendaraan baik roda dua maupun lebih nampak tak begitu ramai seperti biasanya. Hal ini tentu saja dimanfaatkan sebagian warga Ibu Kota untuk berolahraga sambil menikmati jalanan Ibu Kota yang sepi. Menikmati suasana Jakarta di dalam era new normal seperti ini. Kami dari Jakarta Barat ke sini ingin tahu seperti apa sih new normal. Kalau kemarin-kemarin kan masih ramai, sekarang agak sepi begitu. Warga masih tetap menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan karena sampai saat ini pandemi COVID-19 masih belum usai. Jakarta, Nur Aryadin, Al Fagani, I News melaporkan. Pemirsa batasi jumlah kendaraan pribadi di jalanan Ibu Kota saat masa PSBB transisi, Pemprov DKI Jakarta terbitkan aturan baru. Rencananya bukan hanya kendaraan roda empat saja yang dikenai aturan genjil genap, namun sepeda motor juga akan terkena aturan tersebut. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menerapkan pembatasan kendaraan ganjil genap. Pembatasan ini tak hanya berlaku untuk kendaraan pribadi roda empat, tetapi juga untuk kendaraan sepeda motor pribadi. Pembatasan sistem ganjil genap ini tertuang dalam aturan Gubernur No. 80 tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Dalam pasal 7 dan 8 tertuang aturan terkait kendaraan roda 2 dalam pembatasan kendaraan ganjil genap. Namun kebijakan ini mendapat penolakan dari warga ibu kota. Sebenarnya sih kurang setuju ya, karena kan motor itu lebih fleksibel, lebih bisa kemana-mana, apalagi terkadang kalau untuk mobil aja udah susah ganjil genap. Apalagi kalau ditambah motor, mungkin jadi kayak aksesnya tuh lebih ribet lagi, lebih muter-muter lagi. Untuk mobil aja seenggaknya udah muter-muter ya kalau rute ganjil genap itu. Enggak setuju. Kenapa? Karena kendaraan, apa, karena kan sehari-hari juga kebutuhan naik motor ya, berkendara. Abis itu juga kalau nggak naik motor, naik apalagi kendaraan umum juga pasti kan padat banget setiap pagi. Apalagi sekarang kan KRL aja udah padat banget setiap pagi. Meski sudah ditetapkan, aturan ganjil genap untuk motor masih belum diberlakukan. Pemprov DKI Jakarta masih menunggu waktu yang tepat untuk menerapkan aturan ini, termasuk dampak dari pemberlakuan ganjil genap pada motor bagi aktivitas warga DKI dan sekitarnya. Kenapa ini yang dipilih pertama dalam implementasi? Karena dari aspek ketersediaan sarana, prasarana, serta fasilitas pendukung untuk pelaksanaan ganjil genap, ini yang sudah tersedia di lapangan. Dan oleh sebab itu sekarang yang diaktivasi adalah pembatasan lalu lintas dengan ganjil genap pada 25 ruas jalan, berlaku bagi kendaraan bermotor roda 4 saja dengan 13 pengecualian sebelumnya, ditambah dengan satu pengecualian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. Pemberlakuan ganjil genap bagi kendaraan pribadi dilakukan karena volume lalu lintas di ibu kota, bahkan telah melebihi sebelum masa pandemi COVID-19. Dengan kebijakan ini diharapkan aktivitas warga ibu kota dapat dikendalikan dan pendularan virus corona dapat ditekan. Tim Liputanai News melaporkan. Kegiatan belajar secara online memunculkan persoalan baru. Di Lombok Timur, belasan siswa memilih menikah dini karena jenuh dan lamanya jeda kegiatan belajar di sekolah. Hal ini menjadi keprihatinan mengingat pihak sekolah sudah melakukan sosialisasi dan pencegahan menikah dini di kalangan pelajar. Tren menikah dini terjadi di salah satu SMP di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sejumlah siswa memilih menikah dini selama pandemi COVID-19. Rasa jenuh dan lamanya jeda kegiatan sekolah menjadi dalih pernikahan dini ini terjadi. Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Lombok Timur mencatat terjadi 15 pernikahan di kalangan pelajar dan 8 kasus terjadi selama pandemi COVID-19. Pernikahan dini dinominasi pelajar tingkat SMP. Hal ini menjadi keprihatinan mengingat pihak sekolah sudah melakukan sosialisasi dan pencegahan pernikahan dini. Namun tren ini tak bisa dibendung. Dari KPA, perlindungan anak juga turun tangan. Kami laporkan ada pernikahan dini dini dilakukanlah mediasi dari pihak sana. Jadi kami berarti sudah sejauh itulah. Nah analisa kami mungkin peningkatan pernikahan ini karena situasi ini dengan belajar di rumah ini kan anak-anak kadang-kadang ya maunya dia. Jadi tidak terkontrol pada saat dia di rumah. Nah ini mungkin situasi ini yang mendorong juga. Anak-anak main HP belum tentu HP-nya dipakai belajar tapi dipakai chatting-chattingan. Dibutuhkan peran serta dan kesadaran orang tua untuk ikut mencegah tren pernikahan dini. Mengingat dampak negatif yang dapat terjadi pada sisi psikologis pasangan pelajar yang menikah dini. Selain itu, pernikahan dini juga melanggar undang-undang perkawinan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Dan usai sudah Ainews siang hari ini, namun sebelumnya kami ajak Anda untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan bersama MNC Peduli. Dan Anda bisa menyalurkan bantuan melalui rekening yesan jalinan kasih seperti yang tertera di layar televisi Anda. Erikata, saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Davi Pratama. Dan saya Lovia Nadian Undudiri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!